Intro Dahulu kala, ada dua orang sahabat bernama Emir dan Pitra yang tinggal di suatu desa kecil dekat lembah yang indah. Mereka berdua sangat berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka sering mendiskusikan impian dan ambisi mereka tersebut. Mereka membahas kekayaan, gaya hidup, dan hal-hal apa saja yang dapat mereka perbuat jika mereka memiliki banyak uang. Mereka mau dan siap untuk bekerja keras. Mereka mencoba hampir semua peluang yang ada, demi menggapai impian-impian mereka. Sayangnya mereka belum mendapatkan peluang yang dapat membawa mereka mewujudkan impian-impian mereka tersebut. Suatu hari, kepala desa mengungkapkan ke para warga bahwa desa mereka mulai kekurangan air dan perlu beberapa orang untuk bekerja membawa air dari mata air di atas bukit ke penampungan air di desa mereka. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang mereka bawa. Emir dan Pitra pun tidak melewatkan kesempatan untuk mendapatkan uang ini. Emir dan Pitra segera memulai mengerjakan pekerjaan ini dengan bersemangat. Setiap hari mereka bekerja dari pagi hingga menjelang malam, mereka membawa ember berisi air dari mata air di bukit ke desa mereka. Mereka bekerja keras dengan harapan dari membawa air ini bisa menggapai impian-impian mereka. Setiap harinya, mereka membawa pulang uang hasil kerja hari itu. Emir sangat puas dengan hasil kerja dan uang yang dia hasilkan. Emir yakin jika melakukan pekerjaan ini dengan konsisten, dia akan bisa cepat mendapatkan uang banyak seperti yang dia impikan. Emir berpikir jika dia membawa ember yang lebih besar, maka dia akan menghasilkan lebih banyak uang lagi. Emir sering membayangkan akan bisa segera membeli sapi dan rumah impiannya. Sementara itu, Pitra merasa kurang puas. Setiap pulang kerja, Pitra merasa capek banget. Punggung dan tangannya terasa sakit. Pitra berpikir, gimana ya caranya untuk mendapatkan uang lebih tanpa perlu terlalu capek. Suatu hari, Pitra mendapatkan ide cemerlang. Pitra membayangkan, kalau saja dia dapat membuat saluran pipa dari atas bukit ke penampungan air di desa, maka air bisa otomatis mengalir tanpa dia harus membawa ember berisi air yang membuatnya kesakitan dan kelelahan. Pitra menjadi bersemangat dengan ide cemerlangnya ini dan mulai membuat rencana. Pitra tentunya tidak melupakan sahabatnya Emir. Pitra menceritakan rencananya ini dan mengajak Emir untuk bekerja sama membangun saluran pipa. Menurut Emir, ide tersebut ide yang gila, yang tidak sesuai dengan keinginannya. Saluran pipa butuh waktu dan tenaga ekstra. Emir hanya ingin uang cepat dan merasa membangun saluran pipa hanya buang-buang waktu saja dan akan memperlambat dia untuk mencapai impian-impiannya. Emir tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan uang cepat. Dia menggunakan ember yang lebih besar dan berjalan lebih cepat setiap harinya. Emir yakin dengan cara ini dia akan menghasilkan lebih banyak uang. Pitra memutuskan untuk mulai mengerjakan saluran pipa seorang diri. Pitra sadar ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan butuh waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikan saluran pipa ini. Pitra selalu mengingatkan dirinya akan impian-impiannya dan yakin bahwa saluran pipa ini adalah jalan menuju impian-impian tersebut. Setiap hari, Pitra tetap membawa ember dari bukit ke desa seperti sebelumnya. Karena dia butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di saat weekend, Sabtu dan Minggu, Pitra tidak libur. Pitra membangun saluran pipa sesuai rencananya. Pitra bekerja ekstra. Ekstra tenaga, ekstra waktu, demi impiannya. Di akhir bulan pertama, belum kelihatan hasil yang nyata. Emir dan warga desa lain menertawakan dan mengejek Pitra. Sementara itu, Emir yang menggunakan ember lebih besar dan berjalan lebih cepat, sudah mendapatkan penghasilan dua kali lipat. Emir kini sudah bisa membeli sapi dan rumah yang lebih besar. Gaya hidup Emir pun berubah. Emir sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati uang hasil jeripayahnya mengangkat ember. Emir tidak menyadari badannya makin lama makin bungkuk dan lemah, karena harus mengangkat ember yang berat setiap hari. Wajahnya pun terlihat tidak bersemangat dan kelelahan. Jadinya, kinerja Emir berkurang, membawa air lebih sedikit dari sebelumnya, karena kondisinya yang makin menurun. Bulan berganti bulan, Pitra terus mengerjakan saluran pipanya. Setahun berlalu dan di pertengahan tahun kedua, akhirnya Pitra menyelesaikan saluran pipa tersebut. Sekarang Pitra dapat mengalirkan air melalui saluran pipa yang dia bangun untuk mengirim air ke desa tanpa harus membawa ember berisi air. Pitra kini menghasilkan uang jauh lebih banyak dari sebelumnya, bahkan jauh lebih banyak dari ember. Air terus mengalir ke desa, Pitra terus menghasilkan uang tanpa harus bekerja lagi. Ketika Pitra sedang bersantai-santai, bahkan sedang tidur, uang tetap mengalir masuk. Pitra senang dan puas dengan hasil kerjanya ini. Pitra bangga dengan ide dan juga kerja kerasnya yang konsisten. Sekarang Pitra mendapatkan penghasilan selama air mengalir dari bukit ke desa, melalui saluran pipa yang dia bangun. Kisah Emir dan Pitra ini adalah refleksi kehidupan nyata. Bekerja pada orang lain masih menjadi pilihan pertama kebanyakan orang untuk menghasilkan uang. Emir mendapatkan penghasilannya dengan membawa ember berisi air, dan dia harus terus bolak-balik dari atas bukit ke desa untuk tetap menghasilkan. Untuk menambah penghasilannya, Emir harus berjalan lebih cepat dan membawa ember yang lebih besar. Sangat biasa di kehidupan nyata untuk mendapatkan pendapatan lebih, maka harus bekerja lebih keras juga. Misalnya dengan bekerja lembur, atau dengan mengerjakan pekerjaan tambahan. Kita juga bisa memperbesar ember kita, yaitu dengan mengejar posisi lebih tinggi, yang biasanya berarti perlu menghabiskan waktu lebih banyak untuk bekerja. Kebanyakan masyarakat sekarang menukarkan waktunya untuk menghasilkan uang seperti cara Emir. Kita tahu, semua orang di dunia ini memiliki 24 jam yang sama setiap harinya, yang mana tidak mungkin digunakan semuanya untuk bekerja. Tantangannya mulai datang ketika kita tidak dapat lagi menjual waktu kita untuk uang, karena usia yang makin tua, dan badan yang makin lemah. Ketika kinerja menurun, maka penghasilan pun menurun, bahkan bisa berhenti sama sekali. Sekarang coba kita perhatikan apa yang dilakukan Pitra. Secara bijaksana, Pitra tidak menggunakan semua waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Pitra menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa, karena dia tahu dan yakin bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang terus-menerus tanpa dia harus menggunakan waktunya untuk bekerja. Pitra tahu bahwa seiring bertambahnya usia dan juga alasan kesehatan, dia tidak akan bisa selamanya menukarkan waktunya dengan uang. Dengan ide membangun saluran pipa, Pitra tahu dengan pasti bahwa dia hanya perlu satu kali saja membangun saluran pipa tersebut. Setelah saluran pipa selesai, maka Pitra memiliki penghasilan yang terus mengalir tanpa dia harus bekerja. Pitra telah memberikan contoh untuk kita, bahwa untuk menghasilkan uang terus-menerus, kita tidak perlu selalu menukarkan waktu kita dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Emir yang menukarkan waktunya untuk uang? Ataukah Anda mulai ingin seperti Pitra yang membangun saluran pipa untuk menghasilkan uang yang berkesinambungan? Kami di e-campus KBDS adalah pembangun saluran pipa. Karena bagi kami, waktu bukan hanya berarti uang, tapi waktu adalah hal yang tak ternilai harganya. Silakan hubungi nomor kontak di bawah ini untuk bergabung bersama kami.